Kami dari Satgas Lawan COVID sudah membentuk posko masak. Ada 11 titik posko masak bekerjasama dengan Satgas Lawan COVID wilayah TKI. Jadi satu posko masak itu setiap hari memasak 2.000 makanan, 2.000 paket makanan. Untuk kemudian ada Satgas-Satgas dari Kelurahan yang mengambil kemudian membagikan ke orang-orang yang masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan-Kelurahan yang sudah didata. Jadi setiap hari itu mereka dapat dan kami sudah berjalan selama 11 hari, termasuk hari ini dan insya Allah akan terus. Dan posko masak Satgas Lawan COVID-19 ini bekerjasama dengan Kementerian BUMN. Setiap hari di setiap posko masak ada 2.000 bungkus. Jadi kalau 11 itu ada 22.000 setiap hari yang kita sebarkan di titik-titik.